Intro Yo, what's up guys and welcome back to Best Network YouTube channel Semoga Malfin Dan hari ini di depan gue sekarang udah ada TV dari Samsung Jadi ceritanya TV ini adalah bonus dari pre-order yang kemarin ngambil Samsung Galaxy Note 9 Dan akhirnya setelah ditunggu-tunggu nyampe juga guys Udah nunggu berapa lama ya Dari gue ngambil HP-nya sih sekitar 2 mingguan kali ya Ngambil kan tanggal 21 September kemarin So guys, ini yang gue dapet adalah yang 32 inci HD TV Jadi resolusinya HD doang, bukan Full HD Yang Full HD itu yang versi di atasnya Jadi kalau kalian ngambil 512GB Versi yang 18 juta itu dapetnya yang TV-nya 40 inci Terus itu Full HD juga Dan ini setelah gue cek harganya di pasaran itu sekitar 3 juta atau 2,5 juta gitu Dan di sini sendiri kalian bisa lihat nih ada tulisannya untuk hadiah Jadi tidak untuk dijual Nah ini kodenya N4300 seri 4 Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja deh kita unboxing TV-nya, oke? Let's go! Alright Seperti biasa Wah Kemarin kita unbox yang 65 inci Kali ini kita unbox cuma 32 inci Setengahnya doang guys Oke, yang pertama ada dapet quick setup Kemudian ada Oh ini adaptornya ya Buset deh Ternyata adaptornya gede banget guys Jadi ada dikasih adaptor kayak buat laptop gitu Kemudian di bagian kanannya kita dikasih kickstand Ini kickstand-nya Jadi tadi gue sempet post box ini di Instagram Dan banyak dari kalian yang request buat di unbox di Youtube aja Jadi here we are Kita coba bakal edit secepat mungkin Dan bakal tayangin ini secepat mungkin Oke, TV-nya udah ada sini guys Ini masih di cover Oke, coba gue balik deh kalau gitu ya Oke Kita kletek dulu plastiknya Gak dikletek sini Cuma dibuka aja Ini TV-nya, sebentar Gue ambil masih ada di dalamnya Ada satu lagi Ya, ini dia buku manual dan lain-lain Dan harusnya ada remote-nya di sini Yes, betul Jadi kita dapet remote Dan juga colokan Gue buka dulu deh Oke, ini dia colokannya guys Bentuknya kayak 90 derajat kayak gitu Ada unik sih Terus ujungnya ada Ini model adaptor-adaptor biasa Nah, remote-nya sendiri masih yang model biasa guys Belum smart remote banget sih But anyway, it's totally fine Karena kita juga pasti lebih biasa sama remote yang kayak gini Oke, guys Sekarang Apalagi nih Gue coba Pasang Kickstand-nya ya Biar kita bisa taruh sama-sama Oke guys, ternyata Kita mesti pasang nih kaki-kakinya Karena kalau nggak diobeng-in Dia goyang-goyang gitu Jadi setelah Akhirnya gue pasang Pakai obeng cengkeh Biasa Dikasih 4 baut Gue cuma padang satu-satu Karena itu keperluan video ini aja Dan Setelah dipasang Ini kita posisinya kayak Stand-nya kayak V gitu Kita bisa lihat nih Di bagian belakang Ada beberapa port Di bagian sisi kanan ini ada USB Ada satu buah USB Ada dua buah HDMI Kemudian di bagian bawah ini Ada antena Buat antena TV Nah, di belakangnya Ini masih ada LAN Jadi buat yang masih pakai LAN Bisa pakai LAN Tapi kayaknya harusnya ada WiFi juga Nah, ada digital optical output Buat yang pakai soundbar Speaker gitu-gitu Bisa pakai optical output juga Dan kemudian ini ada colokan Buat adapternya yang 19V Nah, dari juga ya Mesti ada charger brick kayak gini Nah, di bagian kirinya Masih ada komponen AV Buat yang TV-TV mau dalam Kayak gitu Pasti kalian masih tahu nih Dulu PS2, PS1 Pakai kabel coaxial ini Nah, di kiri kita bisa cek Ini ada tulisan kode-kodenya Tipenya adalah UA32N4300 Tegangan listriknya 48W Lumayan juga ya Oke, guys So, sekarang Kita bakal coba hidupin Mungkin teman-teman kelihatan nggak nih Di bagian bawah ada LED merahnya LED notification Jadi kita Sebelum kita hidupin Kita apetek dulu aja semuanya ya Mantap Oke, udah terkletek semua Masih ada yang bagian kaki Tapi yang bagian kaki nggak penting nggak ya Oke guys, sudah terpasang baterainya Jadi remote ini pake 2 buah baterai A3 Standar remote-remote biasa Dan sekarang kita langsung Hidupin yang pertama Samsung Smart TV Cepet banget ya Booting-nya cepet banget cuy Nah Oke, download the SmartThings app on your phone Oh, udah ada guys Jadi dong nggak usah download lagi Oke, skip video Dan yes, resolusinya memang nggak Full HD Jadi kelihatan banget Kalau sedikit pecah Kalau kalian lihat dari dekat Mungkin kalau dilihat dari jauh Nggak gitu kelihatan sih ya Oke, langsung nih Langsung ke pair Ternyata guys Nggak usah banyak cincong lagi Nggak usah pair Bluetooth segala macem Langsung di tag TV-nya Dan langsung otomatis Dia tinggal ask permission buat pair aja Nah, Smart TV dari Samsung ini Pasti banyak compatible-nya sama smartphone Samsung Mungkin sama Android lain juga pada bisa Cuma gue belum tahu persis guys Specs-nya apakah ada Chromecast Nah, kayak di Mi TV yang baru launching kemarin Dan nanti untuk perbandingan mungkin gue akan bikin lebih detail Tapi ya begini guys Ini unboxing dulu aja Hmm, ada yang aneh guys Setelah gue coba Ternyata nggak bisa nge-add Dia tadi fail sempet Dan akhirnya sekarang Gue mesti coba add pulang lagi Hai guys, masih juga gagal Jadi gue bakal langsung aja set up pake remote dulu ya Oke, so here we are guys Udah masuk ke home screen dari Smart TV-nya Dan sama kayak TV Samsung Q6F yang gue kemarin review Layout-nya juga masih kurang lebih sama Dan sekarang kita bisa langsung mau nyobain Kayak nonton Netflix Atau pake buat YouTube Sekarang udah bisa langsung dari klik aja Oke, lagi loading buat muter YouTube Dan kita coba Puter satu deh dari YouTube ya Buat ngetes kualitas gambarnya sama suaranya aja So guys, itu tadi unboxing singkat kita Dari hadiahnya Samsung Galaxy Note 9 Yaitu TV Samsung LED Smart N 4332 inci Aduh namanya panjang banget Ya again, memang ini TV harganya sekitar 2,5 juta rupiah Kalau di cek pasaran 2,5-3 juta rupiah Dan kualitasnya menurut gue oke Walaupun memang resolusinya cuma HD biasa aja Mungkin kalau kalian pengen yang beli yang langsungnya full HD aja ya Karena udah tahun 2018 Ya orang bilang minimal resolusinya 4K And as you guys can see Studionya masih renov kayak gini guys Belum bener-bener selesai Nanti kita bakal update lagi selanjutnya Kalau kalian ada pertanyaan guys Tulis aja langsung di kolom comment section di bawah And thank you so much guys for watching And I'll see you guys on my next video Don't forget to like and subscribe Ciao